Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita masuk kepada hadis contoh yang ketiga Untuk hadis contoh yang ketiga Hadis yang diriwetkan oleh Imam An-Nasai Tadkur As-Sanad Ungdur catatan Digambar lihat catatan Untuk hadis yang ketiga Contoh yang ketiga Periwayatan Imam An-Nasai Dan hadis ini hadis yang masyur tentang permasalahan khilaf Permasalahan tahrik Al-Asbi Menggoyangkan telunjuk Maka khilaf yang ada di zaman kita Al-Mu'asirin As-Syeh Al-Albani mensahihkan Di kitabnya Sifat salat Nabi Dan Syekh kami mukbil mendo'ifkan Dan itu sudah dari para ulama terdahulu Maka ini yang akan kita berikan contoh Dan antum disini orang-orang yang belajar ilmu hadis Menghukumi dengan ilmu Jangan menghukumi dengan taklid buta Maka Kami berikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Sekarang tulis disini Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Dari Za'idah Ibnu Qudama An-Asim Ibni Kuleb An-Abihi Bapaknya Kuleb Dari Wa'il Ibnu Hujr Maka sahabatnya Wa'il Ibnu Hujr Bagaimana sahabatnya tadi Za'idah Ibnu Qudama Dari Asim Ibnu Kuleb An-Abihi Kuleb Dari Wa'il Ibnu Hujr Disebutkan Tentang sifat Tashahud Nabi Hadis ini panjang Namun kita ambil Poin khilafnya Disebutkan Wa'halaqo Halqotan Sumarofa'a Asba'ahu Maka Nabi Kata Wa'il Ibnu Hujr Membuat lingkaran Seperti ini Wa'halaqo Halqoh Sumarofa'a Asba'ahu Ini nih Sekarang Wa'rofa'a Asba'ahu Kemudian Ada tambahan Faro'aituhu Yuharrikuha Yada'ubiha Dan aku melihat Kata Wa'il Ibnu Hujr Nabi Menggerak-gerakannya Berdoa Dengannya Maka ini hadis yang akan kita bahas Hadis ini diriwetkan oleh Imam An-Nasai Tulis Dari jalan Siapa? Zaidah Ibn Kudamah Zaidah Ibn Kudamah Asim Ibn Kuleyb An Abihi Kuleyb Ibn Sihab An Sahabi Wa'il Ibn Hujr Dengan menyebutkan tambahan Disini Summa Summa Rafa'a Asba'isba'uhu Wa'il Ibn Kudamah Wa'il Ibn Kudamah Wa'il Ibn Kudamah Yadu'ubiha Rafa'a'isba'ahu Wa'il Ibn Kudamah Wa'il Ibn Kudamah Yadu'ubiha Bahwa Nabi Mengangkat telunjuknya Kemudian Ibn Kudamah Yuharrikuha Menggerakkan Telunjuknya Maka inilah Dari hadis Yang ada Maka ada hadis Semua rijanya Sikob Za'idah ibn Kudamah Bisa kita katakan di atas derajat Sikob Ada pun Asim ibn Kuleib Sikob dan bapaknya Kuleib Soduk Maka hadis ini bisa kita katakan Hasan Dari Wa'il ibn Hudun Maka Sheikh Halal Bani Memandang hadis ini bisa diamalkan Kemudian kita masuk kepada Wajah khilaf dan ikhtilaf para ulama Maka kalau tadi Za'idah ibn Kudamah Meriwayatkan dari Asim ibn Kuleib Sekarang lihat wajah khilafnya Beberapa imam Meriwayatkan dari Asim ibn Kuleib Tulis pertama Sufyan al-Sawri Kedua Sufyan ibn Uyayna Ketiga Suhbah ibn Hajjad Keempat Bishr ibn al-Mufadbal Untuk yang tiga tadi Suhbah Sufyan ibn Uyayna Sufyan al-Sawri ma'ruf Mereka imam Dan begitu pun Bishr ibn al-Mufadbal Adalah imam juga Maka dia si Kotun Sabtun Telah ditahusi oleh para ulama Terutama Imam Ahmad Mengatakan Ilai hil muntaha Fitasabut Bil Basrah Maka Dia adalah orang Ilai hil muntaha Maknanya Mencapai batas akhir Dari kekuatan hafalannya Di Basrah Maka orang ini Imam Berarti Empat orang imam Suhbah Ibn Uyayna Sufyan al-Sawri Bishr ibn al-Mufadbal Empat imam Ditambah lagi Abdul Wahid Dan Abdul Wahid Disini adalah Abdul Wahid ibn Ziyad Dan Abdul Wahid ibn Ziyad Termasuk dari Rawian Sikoh Disikohkan oleh para ulama Abu Zur'ah Abu Hatim Yahya ibn Umain Dan yang lainnya Dan imam Ibn Abdul Bar Mengatakan La khilafah Bainahum Annahu Sikotun Sabtun Bahwa dia adalah Sikotun Sabtun Hasil bisa kita katakan Dia imam Ataupun Sikoh saja Yang jelas Dia masih Rawian Kuat Dan kemudian Yang keenam Zuhair Ibn Mu'awiyah Dan Zuhair Ibn Mu'awiyah Adalah Al-Ju'fi Maka dia Di atas Jerajat Sikoh Imam Kola Abu Hatim Sikotun Mut'in Maka Imam Anasai Pun mengatakan Sikotun Sabtun Maka berapa tadi Enam Dan yang ketujuh Abdullah Ibn Idris Dan Abdullah Ibn Idris Azza' Farani Afwan Abdullah Ibn Idris Al-Audi Al-Kufi Maka Dia pun Di atas Derajat Sikoh Disebutkan oleh Imam Anasai Sikotun Satun Di atas Derajat Sikoh Dan Ali Ibn Madini Mengatakan Minas Sikot Dan Al-Wakidi Ibn Sa'ad Mengatakan Sikotun Ma'mun Dan Yahya Ibn Ma'mun Mengatakan Sikotun Fikul Lishay Maka ini Lafad-lafad Bahwa dia Adalah Imam Maka tadi Abdullah Ibn Idris Keberapa Ketujuh Maka Kedelapan Khalid At-Tohan Maka Khalid At-Tohan Juga Di atas Derajat Sikoh Dia Khalid Ibn Abdillah At-Tohan Berkata Abu Isa At-Tirmidhi Sikotun Hafid Maka Dia disini Dalam Keadaan Derajatnya Imam Dan Yang kesembilan Muhammad Ibn Fudail Dan Muhammad Ibn Fudail Adalah Adobbi Al-Kufi Maka disini Dia Juga Rawi yang Di atas Derajat Sikoh Ali Ibn Madin Mengatakan Sikotun Sartun Maka Disikohkan oleh Para ulama Dan Imam Ali Ibn Madin Mengatakan Sikotun Sartun Beberapa Ulama Menurunkan Dia Sampai Ada Mengatakan Sado Labak Sabihi Tapi Ali Ibn Madin Mengatakan Imam Kenapa Karena Manhad Dia Yang buruk Dari Pemikiran Syiah Sehingga Beberapa Ulama Menurunkan Karena Madhabnya Dan Yang Jadi Poin Adalah Hafalannya Dan Begitupun Yang Keberapa Kesembilan Yang Kesepuluh Abu'l Ahwas Salam Ibn Sulayn Maka Salam Ibn Sulayn Abu'l Ahwas Masbur Al-Kufi Maka Dia Adalah Rawi Yang Di Atas Derajat Sikot Sikotun Mut'kin Yahya Ibn Ma'in Mengatakan Sikotun Mut'kin Itu Yang Kesembilan Ya Yang Berikutnya Abu'awana Siapa Abu'awana Wabdoh Alias Kuri Imam Dan Yang Berikutnya Goylan Ibn Jame' Keberapa Goylan Kedua Maka Goylan Ibn Jame' Ibn Ibn Yainah Dan Athauri Kemudian Bisar Ibn Mufadbal Kemudian Abu'awana Alias Kuri Kemudian Abu'l Ahwas Salam Ibn Sulayn Muhammad Ibn Fudail Khalid Ibn Abdillah Al-Tohan juga imam dan Abdullah Ibn Idris imam dan Zuhair Ibn Muawiyah dan Abdul Wahid Ibn Ziyad maka mereka banyak dari imam-imam yang hanya sikoh seperti Wailan maka mereka dari jumlah yang 12 ini menyelisihi Zaidah Ibn Qudamah dan kita pun insok Zaidah Ibn Qudamah bisa kita katakan di atas derajat sikoh ada dari para muhadisin yang memujidia Sikotun Sabtun namun Zaidah Ibn Qudamah disini lihat menyelisihinya berapa Zaidah Ibn Qudamah meriwayatkan dari Asim Ibn Qudamah dari Bapaknya Qudamah dari Wa'il Ibn Hujr di Sunan An-Nasai bahwa Nabi mengangkat jadi telunjuknya di saat tersyahut dan menggerakannya Yuharri Quha kemudian diselisihi 12 rawi yang semuanya di atas derajat sikot kecuali Boylan maka ke-12 rawi yang sikoh dan di atas derajat sikoh imam-imam ini menyelisihi Zaidah Ibn Qudamah meriwayatkan dari Asim Ibn Qulayb dari Bapaknya Qulayb dari Wa'il Ibn Hujr namun tidak menyebutkan tambahan Wayuharri Quha maka Nabi disini hanya memberikan isyarah saja tanpa menggerakkan maka wajah hilaf disini Barakalahu Fikum apakah di dalam maten atau di dalam sanat di dalam maten kalau tadi yang kita sebutkan di dalam sanat contoh yang pertama Tawus meriwayatkan Mursal dan yang lainnya meriwayatkan Tawus dari Ibni Abbas dari Nabi berarti sanat dan contoh yang kedua disebutkan periwayatan dari sahabat yang berbeda kemudian disini sahabatnya sama Wa'il Ibn Hujr maka wajah hilaf disini adalah maten dimana riwayat Zaidah Ibn Kudamah menambahkan Wayuharri Quha dan digerakkan maka disini silahkan antun tidak bertaklid buta buangkan rasa taklid siapa Imam Al-Albani disini apa yang kalian hukumi Zaidah Ibn Kudamah berkesendirian mengatakan mengangkat telunjuknya dan menggoyang-goyangkan menggerak-gerakkan Yuharri Quha menyelisihi dua belas rawi dari Asim Ibn Kuleb dari Kuleb bapaknya dari Wa'il Ibn Hujr dia melihat Nabi mengangkat telunjuknya Isyarah dan tidak menyebutkan Yuharri Quha tidak menggoyang-goyangnya dari dua khabar ini wajah hilafnya jelas tambahan kalimat Wayuharri Quha dan tambahan ini dari Zaidah Ibn Kudamah berkesendirian adapun Subah Sufyanin Bisar Ibn Mufadol Abu Awana Salam Ibn Sulayn Abdul Wahid dan yang lainnya maka mereka mengatakan Fa'asyar Rabi Asma